Kembali menarik perhatian publik, seperti yang sudah-sudah mutilasi dianggap jadi jalan pintas mengubur aksi kejahatan. Di Sleman, Yogyakarta, dua tersangka kasus mutilasi berhasil diamankan setelah berupaya kabur ke wilayah Bogor, Jawa Barat. Memutilasi jasad manusia selalu dianggap sebagai jalan pintas menghilangkan jejak kejahatan. Namun para penjahat tak sadar bahwa sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga. Ya, layaknya bau busuk potongan tubuh yang cepat atau lambat pasti ketahuan. Di dekat jembatan Bedok di Sleman, Yogyakarta, potongan tubuh berupa kepala kembali membuat kita tercengang. Berjarak 5 km dari lokasi pertama di aliran sungai yang sama, bagian tangan manusia turut menguatkan rangkaian cerita mutilasi. Temuan berawal ketika salah seorang warga hendak memancing di bawah jembatan penghubung Dusun Bangun Kerto dan Wonokerto tersebut. Melihat kondisinya yang sudah memprihatinkan, polisi menduga kuat bahwa nyawa korban bukan dihabisi di lokasi temuan potongan tubuh. Sering digunakan untuk kegiatan susun sungai. Dan ada potongan, cacaran potongan tubuh di bagian atas jembatan juga yang kita temukan. Jadi bisa disemburkan, kemungkinan besar dibunuh tidak pada TKP. Penyisiran potongan tubuh terus berlanjut dengan memperluas radius pencarian hingga tersebar pada 5 titik. Dusun Randusongo masuk jadi bagian TKP yang tak kalah mengejutkan. Di aliran sungai Sempor, polisi bersama Timsar mendapati organ dalam manusia yang dibungkus dengan plastik. Itu diduga ya, ada temukan khusus, nanti sudah kita amankan oleh Inafis, ini baru dibawa ke Masakit Tenggara, nanti untuk didepikasi. Identitas korban pun terkuak. Ia adalah seorang laki-laki berinisial R, berusia 20 tahun, asal Pangkal Pinang Bangka Blitung. Korban juga mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta di Yogyakarta. Berkuliah di Fakultas Hukum, korban rupanya didaulat sebagai Duta Jenre atau Generasi Berencana Yogyakarta 2023, sebuah program yang diinisiasi BKKBN. Ia dikenal aktif di kalangan remaja dan masyarakat. Dirinya juga diduga sebagai orang yang sebelumnya dilaporkan hilang di Polsek Kasihan Bantul. Kuat dugaan bahwa korban kehilangan nyawa di tempat indekosnya yang terletak di daerah Triharjo, Kapanewon. Karena itu polisi menggeledah sejumlah barang bukti yang ada. Di mata pemilik indekos, kepribadian korban termasuk yang pendiam. Kalau orangnya sih pendiam sih, jarang berinteraksi gitu. Jadi kalau pulang kerja ya seperlunya aja, habis itu ya sudah masuk kamar terus kerja gitu. Berselang sekira tiga hari, ada dua pelaku diamankan. Satu adalah warga Magelang dan seorang lagi warga DKI Jakarta. Keduanya sudah bekerja sebagai karyawan di tempat kuliner di Yogyakarta dan seorang lagi berjualan kue di kota Bogor. Mereka dibekuk dalam pelariannya ke Jawa Barat. Hubungan kedua tersangka dengan korban sudah saling mengenal sejak 4 bulan terakhir di media sosial. Ketiganya tergabung dalam sebuah komunitas yang tidak lazim. Mereka lantas bertemu pertama kali di kamar indekos korban. Di situlah terdapat aktivitas yang tidak normal hingga menyebabkan korban tewas mendadak dan membuat kedua pelaku panik. Mereka berkumpul dan melakukan aktivitas yang tidak wajar berupa kekerasan ataupun aktivitas kekerasan berlebihan. Kemudian dari kekerasan berlebihan itu korban meninggal dunia. Melihat korban meninggal dunia, para pelaku ini kemudian panik dan melakukan mutilasi. Kini kedua tersangka terancam pidana berat dengan hukuman mati. Tim Liputan melaporkan.